Seorang karyawan di apotek mendadak viral setelah diduga menggunakan penggelapan uang sebanyak 500 ribu rupiah setiap harinya. Hal itu terungkap dari akun Instagram atrumpi underscore ishik yang mengunggap potret karyawan tersebut tengah digeledah pemilik apotek. Dalam video tersebut, nampak seorang wanita yang diduga adalah pemilik apotek membongkar sebuah tas. Sambil marah-marah, wanita tersebut mengeluarkan barang yang ada di dalam tas. Pemilik apotek tersebut juga memeriksa badan pelaku untuk memastikan tidak ada barang hasil curian yang disembunyikan di tubuh. Seolah sudah murka, pemilik apotek tersebut meminta aksinya memeriksa pelaku direkam agar viral. Mewajudkannya lagi, uang hasil curian tersebut digunakan pelaku untuk membeli mobil, tanah hingga handphone mirip iPhone. Nampak sebuah potret yang memperlihatkan pelaku berfoto di depan mobil yang dibeli. Diduga pelaku sudah merencanakan aksinya dengan terstruktur. Di mana pelaku sampai membuat catatan yang tertulis mengenai target uang yang akan diambilnya. Sontak saja aksi tersebut mengundang kegeraman netizen. Banyak yang kegeranan sekaligus tak menyangka karena karyawan tersebut terlihat polos. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!